hai oke guys balik lagi bersama saya channel Dimas Raga Mahesa yang Insyaallah kece dan keren dan kecamata baru nih guys mana cantik kenteng enggak gue kali ini saya akan membuat sebuah video tentang tentang sepuluh youtubers terkenal di Indonesia ada siapa aja ke sekarang yang pertama ditepati oleh Atta Halilintar Atta Halilintar adalah anak sulung dari keluarga Halilintar yang tahun ini berada di ranking ke-1 baru kemarin dia mengalahkan Dria Ricis sekaligus dia mengalahkan youtuber se-Asia Tenggara yaitu Bideska bisa dilihat di linknya sekarang dia Atta Halilintar bukan nomor satu di Indonesia tapi nomor satu di Asia Tenggara Atta Halilintar itu anak sulung dari dari sepuluh adik dari keluarga Halilintar yang anaknya berjumlah 11 luar biasa Bang Atta sukses selalu Bang Asyok Asyok Bang Atta yang kedua ditepati oleh Ria Ricis Bang Atta juga satu lagi nih Bang Atta juga sering disebut the king of youtubers Asia Tenggara sekarang yang kedua Ria Ricis Ria Ricis sempat menjadi youtubers Indonesia kemarin waktu beberapa hari yang sebelum disalib sama Atta pernah jadi kesatu tapi waktu itu dia disalib sama Atta Halilintar sama Bang Atta jadi Bang Atta kesatu Ria Ricis adalah adik Oki Setia Dewi ini jadi youtubers Indonesia dengan subscriber terbanyak yang kedua dia mengalahkan Raditya yang komedian itu yang kocak lah yang telah bertahun-tahun bercocok di puncak channelnya Ricis Aksion dimulai sejak tahun 2016 guys dia menjadi youtuber sejak 2016 dan telah diikuti 5 juta subscriber Wow penghasilan Ria Ricis dari youtuber saja diperkirakan sekitar mau tahu 2,56 miliar Wow perbulan itu hingga 43 miliar pertahunnya pertahun itu guys jadi kita nggak usah kerja capek-capek bikin video aja yang kedua yang ketiga ada Bang Raditya Dika Oh iya penghasilan Atta itu diperkirakan dia penghasilannya mulai dari 1,8 miliar hingga 29,7 miliar pertahun mulai yang ketiga Raditya Dika oke lanjut yang ketiga disini ada Bang Raditya Dika Bang Raditya Dika itu boleh dibilang sukses di segala bidang dia di sukses dari segala bidang guys jadi mulai dari penulis main film hingga jadi youtuber hingga jadi komedian di stand up comedy Hai yang lucunya tuh disini guys das akunya saat ini diikuti 4,6 juta subscriber akhirnya saat ini diikuti Hai youtuber selanjutnya Dika diperkirakan mampu mengantongi berapa kira-kira 971 juta atau 14,8 miliar pertahun guys Hai Bang Raditya Dila Bang Hai yang keempat diduduki oleh Nisha Sabian Gabus Nisha Sabian itu channel grup musik yang satu ini cukup fenomenal hanya dalam waktu singkat setelah mereka berhasil melonjak jadi salah satu channel terkumpulkan dengan penghasilan besar saat ini Opsia Sabian Gabus telah diikuti dengan 3,8 juta subscriber guys Oh siap gila guys walau konten yang diunggah baru 8 saja namun SET masinya penghasilan dari YouTube bisa mencapai 3,9 miliar atau 59 miliar per tahunnya guys kelima ada Gen Halilintar Gen Halilintar yaitu masih keluarga Bang Arta guys jadi channel YouTube keluarga dia guys sebelum Arta membuat channel YouTube dia sendiri pribadinya dia memulai channel YouTube nya dari Gen Halilintar Gen Halilintar guys selain sang anak sulung channel YouTube keluarga besar ini juga ada di jajaran atas channel youtuber setiap oleh keluarga Alilintar diikuti oleh 3,7 juta subscriber dan konsisten mengunggah aneka konten menarik saat ini subscribernya penghasilannya hingga 1,2 miliar guys per tahunnya guys gila yang keenam ada jesno limit siapa sih yang gak kenal jesno limit sebuah youtuber yang membuat konten gaming gaming yang itu gamingnya ML mobile Legends pubg Free Fire pokoknya mah apa aja meski akunnya tergolong baru namun jesno limit itu diikuti dari 3,3 juta subscriber guys penghasilannya dalam setahun 916 juta sampai 14,6 miliar guys yang ketujuh ada Mia Aung yaitu masih dari kalangan gamers itu Mia Aung ada di posisi ketujuh channel yang digerak oleh review Prabowo itu terhitung konsisten dalam menjaga mutu dan berada di ranking teratas di follow oleh 2,6 juta subscriber guys gila penghasilannya Mia Aung 2 miliar hingga 32,6 miliar per tahun gila guys yang ke-8 ada Reja Octavian sama itu gamers penghasilannya secara singkatan saja 3,4 juta hingga 4,8 miliar guys penghasilannya ada yang kesembilan ada yang kesembilan edo zel edo zel itu konsisten menyanyikan aneka konten menghibur membuat channel edu gua pertama Indonesia channel ini diperkirkan sejak 12 tahun lalu ini sekarang diikuti oleh 2,2 juta subscriber yang penghasilannya hingga 415 juta atau 5,6 juta per tahunnya guys kalau 415 juta diperbulan yang terakhir ada ditepati oleh RFRN 1140 jaman sekarang menjadi hobi seperti bermain video itu dia juga sama guys bermain video gaming gitu penghasilannya sekarang 2 juta subscribernya sekarang 2 juta subscriber dia ada di posisi 8 penghasilan per bulannya 891 juta atau per tahunnya sampai 14,2 miliar guys gila banget guys jadi siapa sih yang nggak pengen banget jadi youtubers sekarang ini penghasilannya yang cuma buat video 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 itu bisa menghasilkan uang jadi siapa sih yang nggak mau guys jadi sekarang mulai sekarang kalian harus bisa mandiri kalo kata banget kalo kata banget gak harus bisa nyari uang sendiri tanpa uang orang tua kita juga bisa guys jadi cukup sekian jangan lupa subscribe karena itu subscribe itu gratis like dan komennya apa guys selanjutnya gua akan membuat video apa di channel youtube ini komen oke sebanyak-banyaknya jangan lupa like jangan lupa subscribe juga oke saya Dimas Ranggama Esa peace peace yo Rad